Ya, umirsa kaderisasi menjadi kunci utama bila ingin partai politik berkembang pesat. Pelatihan dan pembinaan diperlukan agar seluruh kader maupun mampu menjalankan visi dan misi serta roda organisasi partai dengan baik. Perjuangan Partai Perindo tak lepas dari peran para kadernya. Keberhasilan roda organisasi menjalankan program-program partai ada di tangan mereka. Mencetak kader yang kompeten dan punya militansi tinggi menjadi kewajiban yang harus dilakukan sejak dini. Dengan begitu, kader yang nantinya duduk di parlemen atau pemerintahan punya komitmen berjuang demi bangsa. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo saat melantik pengurus Departemen Kader, anggota dan saksi DPP Partai Perindo serta membuka latihan kader paripurna dan training of trainer nasional di Jakarta Jumat Petang. Kita ini merupakan Indonesia. Kader kita pun juga harus punya kompetensi pada akhirnya. Betul tidak? Kan kita tidak bicara kuantitas saja. Kita harus bicara kualitas. DOT ini sangat penting. Kita ingin membangun kader-kader yang nanti betul-betul bisa berbuat sesuatu. Sesuai dengan tujuan partai. Makanya harus di-train terus. Supaya apa? Nanti kalau Partai Perindo jadi, pada akhirnya manfaatnya kembali kepada kader-kadernya sendiri. Dalam pelatihan ini, kader-kader akan dibekali dengan sejumlah materi yang berisi tentang kebangsaan, visi dan misi partai, serta pengenalan sosok hati. Kita butuh kader, kita butuh orang yang bisa menjelaskan, yang bisa menjadi penyambung lindah, yang bisa menjadi juri bicara partai pada tingkat paling bawah. Sehingga partai ini tetap bisa survive, partai ini bisa menjadi pemenang tahun 2019. Dalam kesempatan yang sama, HT juga meresmikan kantor baru, melengkapi kantor DPP Partai Perindo di Jalan Diponegoro, Jakarta. Dengan keberadaan kantor ini, harapannya para kader dapat nyaman bekerja, mengembangkan partai Perindo yang ingin Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.